Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya di Kuliner Channel Oke guys masih di Kota Tangerang Dan siang ini saya mau nyobain Sate Tongseng Ibu Uyek ya Tempatnya ada di belakang saya Dan lokasinya tuh ada di Jalan Beringin Raya Karawaci Baru, Kota Tangerang Atau di depannya itu ada Ropo Jack Road Store Dan Mr. Bolu ya Oke guys, jangan usah lama-lama Langsung aja kita pesan Tanya-tanya sama penjualnya Dan lihat proses pembuatannya Oh iya, buat kalian yang baru nemu channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga loncengnya Oke, let's go guys Selamat siang mas Iya siang Mohon maaf dengan mas siapa? Dengan mas Epi Mas Epi? Iya Mas Epi jualan sate apa ini? Sate Solo Ibu Uyek Iya, sate Solo Ibu Uyek Di sini udah berapa lama mas? Kurang lebih setahun lah Kayak karyawan di sini Oh, kalau Ibu Uyek sendiri Sering ke sini apa enggak? Kalau Ibu Uyeknya udah itu Udah tua gitu terus di kampung aja Oh, nggak ikut jualan di sini ya? Nggak ikut Berarti yang jualan di sini karyawan semua mas? Enggak, itu ada bosnya Oh, di sini ada juga? Anaknya Ibu Uyek gitu Oh gitu Kira-kira udah berapa tahun Kalau sate Ibu Uyek di sini? Dari bukanya gitu Udah kurang lebih ada 10 tahunan lah Oh, 10 tahun Ada cabang apa cuma baru di sini mas? Ada cabang di itu di Pasar Bom Sate Solo Pak Min gitu Kalau di sini yang kerjanya berapa orang mas? Berdua doang Oh, berdua Sama bosnya ya? Dulu mah banyak sih Ada 4 orang karyawan di sini Tapi semenjak pandemi ini Kurang itu Oh, penjualannya menurun gitu mas ya? Menurun Kalau sebelum pandemi kayak gini Biasanya Suka ngitungin enggak berapa porsi kejuannya gitu? Ya, paling Kalau masuk pandemi gini mah Paling habis 1 kilo Itu 1 kilo daging apa? Ya, ini daging kambing Ayam Sama sapi Kadang-kadang sih Kalau rame mah 2 kilo juga habis Kalau sebelum pandemi apa? Setelah pandemi itu? Ini setelah pandemi Oh, kalau sebelumnya mas? Sebelumnya mah Ya rame Bisa hampir 3 kilo 3 kilo Hmm, gitu ya Itu 3 kilo Keseluruhan daging apa? Masing-masing daging? Ya, masing-masing daging Masing-masing daging ya? Oh, gitu Terus ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa mas? Bukannya dari jam 11 Terus tutupnya jam 11 malam lagi Bisa pesen lewat aplikasi Grab atau Gojek gak? Ya, bisa Grab sama Gojek Kalau di Grab namanya apa mas? Warung Sate Soloibuyum Kalau di Gojek? Sama aja Oh, sama aja Warung Sate Soloibuyum Oke Terus disini menunya ada apa aja mas? Sate kambing Sate ayam Sate sapi Tongseng kambing Tongseng ayam Tongseng sapi Tongseng kambing klesdurang Nasi goreng kambing Nasi goreng ayam Nasi goreng babak Nasi goreng sapi Terus Gule Amat tongseng gule Kalau tongseng sama gule bedanya apa sih mas? Kalau gule itu udah mateng Tinggal sajiin aja kita Gak perlu masuk lagi gitu Kalau tongseng kayak soto gitu ya? Iya Tapi dimasak dulu kalau tongseng Ada sayuran yang juga Oh Kalau disini Biasanya favoritnya Menu yang apa mas? Kebanyakan sih orang itu Tongseng Tongseng apa? Ya tongseng apa aja pokoknya tongseng Tongseng Yang kambing sapi Untuk harganya berapa itu mas? Untuk tongseng harganya Rp20.000 Tongsengnya aja? Iya tongsengnya aja Kalau sama nasi? Kalau sama nasi Rp25.000 Rp25.000 itu Semua daging harganya segitu apa? Beda-beda Kalau untuk tongseng semua daging sama aja Harganya sama aja Terus kalau Tongseng itu satu porsi Berapa tusuk sate mas? Kalau satu porsinya itu 5 tusuk Oh 5 tusuk Iya Kalau sate biasa itu harganya berapa? Kalau sate kambing Sate ayam sama sate sate Tapi kalau sate ayam Rp20.000 Itu satu porsinya Berapa tusuk kalau sate? Kalau sate 10 Kalau nasi berarti Rp5.000 ya harganya ya? Iya kalau nasi Rp5.000 Oke Kalau bule mas? Sama aja Rp20.000 Pokoknya dari itu Sate ayam sama tongseng harganya sama Terus kecuali itu Tongseng kambing plus tulang Sate kambing Biasanya disini kalau ramenya jam berapa mas? Ramenya Dari sore biasanya Sore kemalem kali ya? Iya sore kemalem Kalau siang gini mah gak itu Agar kurang Kurang rame Kurang rame ya? Saya nyobain tongseng kambing aja deh Tongseng kambing Oke Iya Oke makasih mas ya Iya Tidak Tidak Nah guys pesen saya sudah jadi, saya pesen yang tongseng kambing harganya Rp 20.000 plus nasi Rp 25.000, ini isiannya ada daging kambing ya yang pasti, terus ada kol, ada tomat juga, terus ada bawang putih, bawang merah, ada pedas, sama kuah tongsengnya ya, kita cobain kuahnya dulu, bismillahirrahmanirrahim, bopet guys Ini saya pesen yang pedas ya, baru seruput pertama aja udah merasa pedasnya, ini kuahnya enak banget ya Kita coba pakai nasi ya, campurin nasinya Makan guys Kuahnya pedas, manis, burih ya Apalagi guys Kuahnya segar banget Berpaduan antara pedas, manis, dan gurihnya, campurin nasinya pas banget ya Makan guys Saya sih baru kali ini makan tongseng ya, ternyata rasanya wow, enak banget Kebetulan saya suka yang pedas, dan ini pedasnya pedas yang nikmat ya, bukan pedas yang nyakitit Apalagi guys Buat yang suka pedas, pasti suka banget sih, sama tongseng kambing ini Dan untuk porsinya, ini porsi yang pas ya buat saya, porsi yang sedang Apa ini guys Oke guys, makannya udah beres Ini sih menurut saya, main komen banget, tongsengnya mantep call Harganya juga terjangkau Kalian harus cobain Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan kalau kalian ada saran seputar makanan atau hidupan yang menarik Jangan lupa komen di bawah Terima kasih, sampai jumpa Sampai ketemu lagi di video video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih